Semua dari siswa yang mengikuti ujian hari ini, harapan saya setelah mereka lulus nanti, mereka bisa bersaing di dunia kerja. SMK Negeri 2 Jayapura menggandeng dunia usaha dan dunia industri di kota Jayapura sebagai penguji eksternal dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK Negeri 2 Jayapura tahun 2023. Iwanta Paranginangin selaku penguji dari travel wisata di kota Jayapura mengatakan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pihak sekolah untuk dirinya menjadi penguji pada pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa kelas 2 di jurusan usaha perjalanan wisata SMK Negeri 2 Jayapura. Banyak mengucapkan terima kasih di mana pihak dari sekolah melibatkan dunia perusahaan untuk pelaksanaan ujian ini di sekolah. Dan kami lihat juga dari apa yang telah kami lakukan selama 2 hari ini, anak-anak cukup banyak kami bisa berbicara, bertukar pikiran dan sekaligus mengecek semua hasil daripada hasil ujiannya. Dan cukup lumayan, memang tidak sepenuhnya benar semua, namun namanya masih di sekolah memang masih banyak dilakukan teori. Sementara itu Kusnul Kodri selaku penguji eksternal dari PT Rejo Mulyosolution mengatakan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan hasilnya cukup memuaskan dan rata-rata siswa merupakan anak asli Papua sehingga perlu dilatih skill dan keterampilannya terus untuk jurusan teknik komputer jaringan. Dari hari pertama sampai hari kedua saat ini berjalan dengan baik dan puji Tuhan semua anak-anak melaksanakan dengan hikmat tertib sesuai dari SOP dari soal yang diberikan sama Dudi. Untuk saat ini sih hasilnya sangat 80% lah untuk anak-anak, terutama anak-anak asli Papua. Di tempat terpisah, Artat Togotoru, selaku penguji di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran menyampaikan dirinya berharap para siswa dapat lulus dan mengembangkan dirinya setelah berada di dunia kerja. Melifandes, Pambang Gorino, Kain Life melaporkan. Dengan hari kedua hari ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana siswa juga semua datang tepat waktu dan sebagian ada yang bisa mengerjakan ada juga yang belum secara keseluruhan tetapi melihat semua dari siswa yang mengikuti ujian hari ini harapan saya setelah mereka lulus nanti mereka bisa bersaing di dunia kerja.